Sia si ibu-ibu nih, mau ikut tiktok Ayo, ayo, tiktok Bagaimana kabarnya bapak ibu? Sehat? Alhamdulillah Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari, membahas tentang menulis Pernahkah bapak dan ibu menulis? Materi kita tentang metode menulis PKB Ayo bapak ibu, apakah itu PKB? Hari ini kita akan belajar teknik menulis berdasarkan metode DCC Apa itu DCC? Yuk kita lihat Kada itu adalah komunikasi antara teman Dengarkan, tuliskan, tuliskan, lanjutkan Ajak teman-temanmu semuanya, mari sama-sama deh Jika mata adalah jendela hati, maka kata-kata adalah sarana untuk memungkapkan DCC Hari ini materi saya yaitu report, sebuah test report Apa itu sebenarnya test report? Itu memberikan informasi, berupa memberikan laporan, pelaporan untuk penyataan dari sebuah pengamanan atau sumber material lainnya Sudah berapa hari disini bapak ibu? Mampu! Mimpi idangah malam tadi? Mampu! Mantap! Sekarang kita masuk kepada bagaimana metode menuliskan baik dengan metode WOP Kunci pertama menulis itu adalah mempaca Nah mempaca dan mempaca Yang kedua adalah dalami Dan gali informasi sebanyak-banyaknya Kalau kita ingin menulis bapak ibu, maka kita harus menggali informasi dari berbagai sumber Baik, hari ini kita akan belajar tentang metode menulis Baik, terima kasih bapak ibu, sampai ketemu lagi Kesempatan yang akan datang, saya Siti yang paling kasarnya sendiri untuk diri Saya tanya, apakah bapak ibu disini semua sudah bisa membaca? Bisa Alhamdulillah berarti Anda sudah punya satu alurisi untuk menulis Kenapa? Karena membaca adalah awal menulis Tangan membaca, maka kita menulis Yang pertama, melihat Apa yang kita lihat, bisa kita tulis Kemudian yang kedua, merasa Apa yang kita rasakan, kita tuliskan dalam sebuah tulisan Yang ketiga, ada mendengar Nah, kita setiap hari mendengar Sesuatu yang kita dengan bisa, kita tuliskan dalam bentuk tulisan Yang keempat, berapa Apa kabar, student? Apa kabar, anak-anak? Semua sehat? Siapa yang hari ini? Bawang masalah? Ibu masalah, kamu masalahnya apa, Bute? Lagi putus cinta Lagi putus cinta, luar biasa Ingin menulis? Ingin Oke Yang pertama, yang harus Anda pikirkan adalah Sebelum menulis itu Anda akan Rasakan terlebih dulu Apa yang Anda lihat Nah, sekarang kira-kira yang mau menulis itu apa saja Ada beberapa poin Yang pertama, apa saja yang kita ketahui Kemudian Atau diketahui Dialami Dilihat Kemudian yang kedua, merasa Apa yang kita rasakan Kita tuliskan dalam sebuah tulisan Yang ketiga, ada mendengar Nah, kita setiap hari mendengar Sesuatu yang kita dengar bisa, kita tuliskan dalam bentuk tulisan Jadi kita guru itu Jadi sesuatu ingin melihat kita itu indah Padahal tidak ada yang Tidak ada yang merasa kita bunda Maka sesuatu yang kita matau apa dengan masalah kita Bagaimana kabarnya Bapak-Ibu semua? Alhamdulillah Baik, sekarang kita akan masuk kepada materi Yang kita beri judul Menulis untuk berkarya Hari ini Saya akan membawakan sebuah materi tentang kepenulisan Sebelumnya Sebelumnya perkenalkan Bapak-Ibu Saya, Sidir Manikasan SPDI Alisan School Pekarban Apa gunanya menulis? Yang pertama Dengan menulis Kita akan abadi Walaupun kita dalam Sudah tidak di dunia Tapi kita akan diabadikan oleh karya kita Boleh kita berbantun? Boleh Kayu celutong buat penimpa Putri Melayu memakai kain Sungguh beruntung Media guru kita Pesertanya hari ini Banyak mungkar main Kasih tempatan Ini cakep banget Masya Allah